Ya, pemirsa seorang ibu rumah tangga terkena peluru nyasar di Jalan Raya Proklamasi Sukma, Jaya Kota Depok, Jawa Barat. Korban memiliki luka pada bagian pipi sebelah kiri. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, ibu rumah tangga ini terkena peluru nyasar. Peristiwa itu terjadi saat korban dibonceng suaminya melintasi Jalan Raya Proklamasi Sukma, Jaya Kota Depok. Dan mereka sempat mendengar suara dentuman. Setelah itu baru disadari ada peluru bersarang di pipi kiri korban, disertai kucuran darah. Akibatnya, pipi korban mendapatkan dua jahitan. Menurut polisi, peluru nyasar berjenis proyektil senapan angin. Kandang deh kalau sampai antar intermedia dan pon bensin itu, benar gak tau gimana, ngasarnya itu peluru dari mana datangnya gak tau apa juga. Itu guntar-guntar kenceng banget sampai gigi tuh kayak perontok gitu ya, gede gitu. Betarannya, tau-tau tuh deh peluru saking kenceng, ngecek ke ini nih, sebelah sini dalam. Ya udah gitu aja, tidak ada cepet. Tiba-tiba udah gak tau lagi. Kemudian bermula ketika korban bersama suaminya hendak pergi ke pasar di Pasar Agung. Ketika melintas di depan SPBU, diketahui korban telah merasa sakit ya di bagian pipi sebelah kiri, hampir di mengenai mata. Hingga kini, Polres Depok masih selidiki dan mencari pelakunya.